Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nur Fauzia dengan nomor NIM 1410620041 Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang paper individu saya, yaitu Miniskripsi Mata Kuliah Kuantitatif. Pada penelitian ini, saya mengambil judul Pengaruh Girl Brand Idzi sebagai Celebrity Endorser terhadap Brand Awareness Ultra Milk Studi pada pengguna TikTok Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Pada miniskripsi kali ini, terdapat tiga bagian, yaitu yang pertama bab satu pendahuluan, bab dua landasan teori, dan bab tiga metode penelitian. Masuk ke latar belakang, di mana kemajuan perkembangan teknologi dan internet semakin melaju pesat. Banyak hal-hal baru yang dapat dilakukan berbasis teknologi dan internet. Hal tersebut juga berbanding lurus pada perkembangan strategi marketing yang juga ikut perkembang dengan bantuan teknologi dan internet. Mulai dari sebagai tempat mencari pengetahuan sampai menjadi alat bantu pelaksanaan teknis strategi. Teknologi dan internet cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan strategi marketing yang ada pada masa sekarang ini. Adanya media sosial merupakan hasil dari perkembangan teknologi dan internet yang sangat mempengaruhi dunia pemasaran serta periklanan pada masa ini. Hal tersebut dikarenakan teknologi media sosial dapat dimanfaatkan dengan mudah dan dapat menekan biaya. Jara para dan sarmeta dalam menyampaikan bahwa media sosial adalah alat marketing yang dapat meningkatkan perhatian serta antisipasi kalayak terhadap suatu brand tertentu. Nah, biasanya marketing itu menggunakan celebrity endorser. Celebrity endorser sendiri merupakan salah satu contoh strategi marketing yang saat ini sedang naik daun. Penggunaan celebrity endorser dapat didefinisikan dengan memanfaatkan orang yang memiliki kepopuleran atas suatu keberhasilan dari bidangnya masing-masing yang membuatnya dikenal masyarakat luas seperti seorang artis, entertainer, atlet, atau public figure. Celebrity endorser biasanya adalah orang yang tepat untuk memasarkan suatu produk, brand, atau jasa, dan dililai dapat membantu meningkatkan dari suatu brand awareness atau kesadaran merek dari suatu produk. Masuk ke brand awareness, brand awareness sendiri menurut Rossiter dan Persi menyatakan bahwa brand awareness memiliki konsep yang diciptakan untuk bagaimana membeli menggunakan kemampuannya. Kemampuan apa? Kemampuan untuk mengenal dan mengingat suatu brand atau merek yang cukup perinci untuk melakukan sebuah pembelian. Dan untuk menciptakan suatu brand awareness tersebut, pemasar membutuhkan celebrity endorser agar produk dan iklan terlihat lebih menarik dan pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan lebih efektif. Kemudian pemilihan celebrity endorser juga dipertimbangkan dengan kecocokan produk dan celebrity-nya. Biasanya produk akan mengolah segmentasi dan target produknya. Menurut SIM, ada dua atribut umum yang harus dimiliki celebrity untuk menjadi celebrity endorser dan bagaimana keefektifannya dalam menjalankan sebuah marketing. Yang pertama, seorang endorser dituntut untuk memiliki kredibilitas. Jadi, jika informasi yang disampaikan dianggap credible, maka sikap audiens nantinya akan berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian yang kedua, merupakan daya tarik. Apabila seorang celebrity endorser memiliki daya tarik tersendiri di mata audiens, nantinya konsumen akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti sikap atau perilaku tertentu dari si endorser tersebut. Seperti produk makaian, apa yang mereka gunakan, maka nanti akan digunakan dengan masyarakat luas. Bisa juga makanan, dan hal lain-lainnya. Dengan memiliki dua atribut umum tersebut, tentunya celebrity endorser akan lebih mudah untuk dapat mempengaruhi audiensnya, serta menimbulkan rasa ingin tahu konsumen akan produk celebrity endorser yang digunakan oleh celebrity endorser tersebut. Nah, pada masa ini, Indonesia sering sekali menggait Korean Actress atau Artis Korea untuk bekerjasama dalam industri pemasaran. Hal tersebut berbanding lurus dengan bagaimana peningkatan Korea Wave atau K-Wave atau Hallyu Star di Indonesia yang senang hangat sekali digandrungi oleh banyak remaja di Indonesia. Dilansir dari berita CNN Indonesia pada Rabu 26 Juni 2022, Twitter melaporkan laporan jumlah penggemar K-pop dari seluruh dunia yang didasarkan menurut unique authors dan tidak dipungkir lagi kalau Indonesia berhasil menduduki urutan pertama jumlah penggemar K-pop di dunia pada tahun 2021. Wah! Nah, dan Idzy, adanya Idzy seperti yang bisa dilihat di PPT kali ini. Idzy termasuk salah satu artis K-pop star yang belakangan ini ditunjuk sebagai celebrity endorser untuk brand produk susu Ultramilk. Idzy merupakan girl band beranggotakan lima personil yang hampir seluruhnya berdarah negeri Ginseng Korea. Idzy sendiri pernah mengukir prestasi seluruh dengan tercatat sebagai girl group K-pop pertama yang memiliki 960 juta angka streaming secara global pada tahun 2022. Girl group yang diasuh oleh JYP Entertainment ini secara resmi menjadi celebrity endorser dari produk susu Ultramilk dan Idzy bekerja sama untuk menggerakkan dan memperkenalkan hashtag Don't Stop Your Move dengan digant... hashtag Don't Stop Your Move Dan dengar digantinya Idzy sebagai celebrity endorser, Ultramilk mengajak anak muda untuk menjadi unstoppable generation. Dan hal tersebut dinilai sesuai dengan prestasi juga kepribadian kelima anggota Idzy yang selalu terlihat menarik dan percaya diri. Jadi penyampaian pesan tersebut akhirnya dikemas dalam sebuah iklan di mana Ultramilk dan Idzy bekerja sama untuk memperluaskan hashtag Don't Stop Your Move dan Unstoppable Generation yang memiliki durasi 1 menit di akun media sosial Ultramilk. Kemudian pada laporan lembaga riset data AI yang berjudul State of Mobile 2023 diketahui bahwa aplikasi media sosial yang paling banyak diunduh di Indonesia adalah TikTok. Aplikasi populer tersebut berada pada urutan teratas yang berhasil mengguguli Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Sementara itu, We Are Social 2022 menyebutkan bahwa rentang usia pengguna TikTok adalah 13-34 tahun. Rentang usia tersebut tepat dengan segmentasi dari Ultramilk dan Idzy yaitu 13-34 tahun. Jadi dari penjelasan-penjelasan tersebut, Idzy merupakan girl band yang memenuhi karakteristik untuk menjadi seorang celebrity endorser dan menciptakan sebuah brand awareness dari produk Ultramilk. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan dilakukan kepada pengguna TikTok yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk menciptakan suatu brand awareness, pemasaran membutuhkan celebrity endorser agar produk dan iklan terlihat lebih menarik dan pesan ini yang ingin disampaikan dapat tersampaikan lebih efektif. Kemudian Ultramilk dan Idzy akhirnya bekerja sama menggerakkan dan memperkenalkan hashtag dan stop your move dengan digantengnya Idzy sebagai celebrity endorser. Ultramilk mengajak anak muda untuk menjadi unstoppable generation dan hal tersebut dinilai sesuai dengan prestasi dan kepribadian kelima anggota Idzy yang selalu terlihat menarik dan percaya diri. Ini tadi sudah. Masuk ke perumusan masalah. Jadi dari latar belakang yang diambil tadi, rumusan penelitian yang diajukan adalah yang pertama bagaimana peran Idzy sebagai celebrity endorser, yang kedua apakah Idzy sebagai celebrity endorser mampu membentuk brand awareness pada pengguna TikTok di kalangan ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020, dan yang terakhir bagaimana pengaruh Idzy sebagai celebrity endorser terhadap brand awareness susu Ultramilk. Selain ada perumusan masalah, ada tujuan penelitiannya juga. Yang pertama berdasarkan permasalahan di atas, ada pun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui peran Idzy sebagai celebrity endorser ultramil, kemudian mengetahui kemampuan Idzy dalam membentuk brand awareness Ultramilk, dan yang ketiga mengetahui pengaruh Idzy sebagai celebrity endorser terhadap brand awareness susu Ultramilk. Lanjut, ke manfaat penelitian. Berdasarkan penelitian yang tujuan yang ini capai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk manfaat akademis, dan manfaat praktis tentu saja. Untuk manfaat akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmu komunikasi pada bidang komunikasi penampuan masaran, khususnya mengenai pengaruh celebrity endorser terhadap brand awareness suatu produk. Dan yang untuk manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pembelajaran untuk penulis ataupun pembaca, dan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dengan tema dan topik yang sesuai dengan penelitian ini. Oke, baik. Kemudian masuk ke bab dua, yaitu landasan teori. Konsep dari penelitian kali ini adalah yang pertama ada komunikasi pemasaran. Kemudian ada celebrity endorser, dan ada brand awareness. Untuk konsep komunikasi pemasaran, komunikasi pemasaran didefinisikan sebagai alat pengambilan keputusan, berbagi informasi, dan juga suatu alat untuk meningkatkan kesadaran di antara konsumen dan penyedia layanan serta barang itu sendiri. Menurut Philip dan Kotler, serta Kevin Lane Keller, komunikasi pemasaran merupakan tempat perusahaan untuk bertindak menyebarkan informasi, membujuk, dan mengingatkan konsumen terkait produk, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, dalam komunikasi pemasaran ini terdapat dari gabungan komponen pemasaran seperti produk, harga, dan tempat. Komunikasi pemasaran mengemas hal tersebut dan mempresentasikannya kepada konsumen agar suatu nilai pesan atau komponen-komponennya dapat tersampaikan dengan baik kepada konsumen. Dan dari buku New Komunikasi Pemasaran Teori dan Aplikasinya, salah satu tujuan dari komunikasi pemasaran adalah membangun sebuah brand awareness. Dan brand awareness dapat dibangun dengan strategi promosi yang tepat agar produk dapat diketahui keberadaannya dan menarik keingin tahuan serta minat masyarakat. Dan dengan terjadi hal tersebut, peningkatan pembelian produk pasti akan terjadi. Kemudian konsepnya juga terdapat celebrity endorser. Konsep celebrity endorser ini, celebrity endorser sebagai public figure yang dikenal banyak orang tentu mempunyai peran dan membicarakan suatu produk atau jasa. Hal tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Apakah nantinya konsumen akan tertarik atau tidak, itu dapat dipengaruhi oleh celebrity endorser. Selain itu, celebrity endorser juga memiliki kekuatan untuk merayu, membujuk, dan mempengaruhi konsumen melalui kepopularitasannya yang tinggi. Melibatkan celebrity endorser kepada suatu produk atau periklanan, itu akan menjadi ketertarikan dan juga kekreatifan yang tinggi, sehingga iklan yang ditampilkan kepada kalayak menjadi efektif. dan SIM pada suatu penelitian menyebarkan lima hal yang dapat memperjadi, mempertimbangkan celebrity endorser sebagai seorang celebrity endorser. Maaf, celebrity menjadi celebrity endorser. Yang pertama adalah kredibilitas, endorser, kecocokan celebrity dengan halaya, kecocokan celebrity dengan merah, daya tarik dan serta pertimbangan yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ada konsep brand awareness. Menurut SIM, kesadaran merek adalah kemampuan merek untuk menonjol dalam benda konsumen ketika mereka memikirkan suatu produk tertentu dan betapa mudahnya nama tersebut melintas dan muncul. Jadi, keadaan di mana konsumen mengenali tentang produk tanpa harus berpikir lama atau diberi clue itu termasuk sebuah kondisi di mana konsumen itu aware terhadap produk tersebut atau brand awareness. Brand awareness memiliki empat tingkatan yang dikemukan oleh eker yaitu puncak pikiran top of mind, pengingatan kembali merek brand recall, pengenalan merek brand reconnection, dan yang tidak menyadari merek yaitu brand unaware. Baik, selanjutnya ada review literatur dengan penelitian yang pertama yaitu berjudul Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap Brand Awareness PVRA Survey Terhadap Followers Instagram at PVRA Official oleh Selma Pratiwi Agustin pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Celebrity Endorser sebagai alat promosi dalam memasarkan produk, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskritif kausal. Hasil dari penelitian ini yaitu Celebrity Endorser terbukti memberikan pengaruh bagi brand awareness dan hal ini diharapkan dapat menjadi alat promosi yang efektif sebagai strategi komunikasi dalam memasarkan produk. Persamaan penelitian ini yaitu variable X dan variable Y kemudian perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu tujuan dan pendekatan. Selanjutnya ada penelitian dari dengan judul pengaruh NCT Dream sebagai Celebrity Endorser Lemonilo pada brand awareness generasi muda pengguna TikTok di Indonesia. Tahun 2022 oleh Jen Elizabeth Sutanto Lady Joanna Tatiana dan Corey Angela Wijayanti. Tujuan dari penelitian ini yaitu mencari pengaruh dari penggunaan NCT Dream sebagai Celebrity Endorser terhadap brand awareness Lemonilo pada generasi muda pengguna TikTok di Indonesia. Metode penelitian pada penelitian kali ini itu dengan kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif instrumen yang digunakan adalah kuisioner. Kemudian hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah penggunaan NCT sebagai Celebrity Endorser berpengaruh terhadap brand awareness Lemonilo. Persamaan dari penelitian ini adalah variable X dan variable Y kemudian perbedaannya adalah teknik penarikan sampel. Selanjutnya ada pengaruh Celebrity Endorser Fadil Zaidi dalam Social Media Marketing terhadap brand awareness pada Bunamane Farmasi di Kota Jakarta tahun 2022. Oleh Dennis Mailiana Sari dan Trisha Gilang Saraswati penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh Fadil Zaidi sebagai Celebrity Endorser terhadap Brand Awareness pada Bunamane Farmasi di Kota Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh secara parsial pada Variable Trustworthiness Expertise Activity Respect dan Similarity Persamaan dari penelitian ini adalah Variable X dan Variable Y Perbedaannya adalah teknik penarikan sampel Kemudian penelitian selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan Lucas Wifi sebagai Celebrity Endorser terhadap Brand Awareness Neo Coffee Pada Generasi Millennial Pengguna Youtube Tahun 2020 oleh Louis Netania Judy Joko Wajono dan Felicia Gunawan Tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan adanya pengaruh penggunaan Lucas Wifi terhadap Celebrity Endorser terhadap Brand Sebagai Celebrity Endorser terhadap Brand Awareness Neo Coffee Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan eksplanatif instrumen yang digunakan adalah e-survey Hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan Lucas Wifi berpengaruh pada Brand Awareness Neo Coffee pada generasi millennial pengguna Youtube Persamaan dari penelitian ini adalah variable X dan variable Y kemudian perbedaannya adalah teknik penarikan sampel selanjutnya ada penelitian dengan judul pengaruh Celebrity Endorser Jovi Adiguna terhadap Brand Awareness Triboba tahun 2021 oleh Andi Anugrah Rah Utami Nugrah Hani dan Pradipta Dirgentara tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui serba rapa besar pengaruh yang diberikan Celebrity Endorser Jovi Adiguna terhadap Brand Awareness Triboba Metode penelitian yang digunakan dengan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis linear sederhana Penggunaan Celebrity Endorser Jovi Adiguna berpengaruh positif dan signifitan terhadap Brand Awareness Triboba dengan nilai hasil uji koefisien determinasi sebesar 42% persamaan penelitian variable X dan variable Y kemudian perbedaannya adalah tujuan kemudian teknik menarikan sampel dan analisis data selanjutnya ada penelitian dengan judul pengaruh Celebrity Endorser terhadap Brand Awareness di PT Mustiqaratu Ciracas tahun 2020 oleh Sinatu Rohma tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui adanya pengaruh Celebrity Endorser terhadap Brand Awareness PT Mustiqaratu TBK metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif asosiatif dengan teknik korelasional hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari Celebrity Endorser terhadap Brand Awareness pada konsumen di PT Mustiqaratu TBK Ciracas Persamaan penelitian ini adalah variable X dan variable Y kemudian perbedaannya adalah teknik penarikan sampel dan analisis data kemudian yang ketujuh ada penelitian berjudul pengaruh Celebrity Endorser terhadap Brand Awareness dari kasus Rachel Venya sebagai Celebrity Endorser Scarlet Whitening tahun 2021 oleh Della Sofia Nasari Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkatan dimensi yang terdapat pengaruh dari Celebrity Endorser Rachel Venya terhadap Brand Awareness Scarlet Whitening Pendekatan yang digunakan pada penelitian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisa relatif importance index atau RII dengan hasil didapatkan urutan indikator yang sangat berpengaruh yaitu yang pertama visibility yang kedua attraction yang ketiga credibility yang keempat power yang kelima brand recall dan yang keenam top of mind persamaan penelitian ini adalah variable X dan variable Y kemudian perbedaannya adalah teknik penarikan sampel dan analisis data selanjutnya penelitian ke-8 dengan judul pengaruh penggunaan celebrity endorser terhadap brand awareness akun instagram at Georgio Star di kalangan siswi SMA Negeri 1 Densepasar oleh Nyinyoman Trimentari Pramesti Nyinyoman Dewi Paskarani dan Idewa Ayu Sugiyarika Johnny tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh celebrity endorser terhadap pembentukan brand awareness pada akun instagram at Georgio Store di kalangan siswi SMA Negeri 1 Denpasar kemudian metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik non-probability sampling dan metode purposive sampling hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat pengaruh positif celebrity endorser terhadap pembentukan brand awareness di kalangan siswa SMA Negeri 1 dan pasar dan hasil tersebut diketahui dari koefisien regresi celebrity endorser sebesar 0,430 positif dengan taraf signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 kemudian yang kesembilan ada judul pengaruh celebrity endorser sindersalah terhadap brand awareness flawsome di instagram tahun 2021 oleh Fanya Gray Sela Samuel tujuannya untuk mengetahui adakah pengaruh serta seberapa besar pengaruh tersebut dari celebrity endorser sindersalah terhadap brand awareness flawsome di instagram metode penelitiannya dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan metode survey hasilnya didapatkan nilai sebesar 21,8% yang berarti adanya pengaruh celebrity endorser sindersalah terhadap brand awareness flawsome di instagram persamaan penelitiannya itu variable x variable y dan tarik penarikan sampel kemudian perbedaannya adalah teknik analisis data terakhir ada jurnal dengan judul pengaruh celebrity endorser jkt48 terhadap brand awareness pada iklan honda bit oleh rayhan sinatria vi pada tahun 2020 tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kekuatan celebrity endorser jkt48 melalui variable tears terhadap brand awareness pada iklan honda bit metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa celebrity endorser jkt48 berpengaruh signifikan terhadap brand awareness iklan honda bit persamaan dari penelitian ini adalah variable x dan variable y kemudian teknik penarikan sampel dan perbedaannya adalah teknik analisis data ya kemudian ada variable bebas atau variable x dan ada variable trikat atau variable y variable bebas dapat disebut juga sebagai variable independent Triharjo dani sosilo berpendapat bahwa variable bebas adalah variable yang dapat menjadi penyebab perubahan atau munculnya variable trikat atau variable y variable bebas biasanya dijelaskan sebagai suatu keadaan atau nilai yang ketika muncul maka akan mengubah keadaan atau nilai yang lain kemudian ada variable trikat itu variable yang disebut sebagai variable dependent variable ini merupakan variable yang secara terstruktur berpikir bahwa keilmuan menjadi variable karena adanya variable lain variable trikat adalah pokok persoalan dari peneliti yang nantinya menjadi objek penelitian jadi dapat disimpulkan bahwa variable dependent adalah variable yang dipengaruhi dan yang akan menjadi akibat dari adanya variable bebas kemudian ada model penelitian model penelitian yang terdapat pada penelitian kali ini adalah celebrity endorser mempengaruhi brand awareness kemudian ada hipotesis teori dan hipotesis teori dalam penelitian ini adalah pengaruh Gerben Ezi sebagai celebrity endorser produk susu ultramilk terhadap brand awareness ultramilk studi pada pengguna tiktok ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 kemudian kita masuk ke bab tiga yaitu metode penelitian ada paradigma penelitian ya dimana pada dasarnya penelitian adalah proses untuk menentukan suatu kebenaran atau membenarkan kebenaran yang dimana diperlukan usaha untuk menggali kebenaran tersebut nah biasanya dilakukan oleh para peneliti atau praktisi melalui model tertentu yang disebut sebagai paradigma Bogdan dan Biklan dalam penelitian menyebutkan bahwa paradigma penelitian merupakan suatu kumpulan yang kurang tepat atau masih dalam keadaan longgar dari banyaknya asumsi yang diketahui bersama konsep serta proposi yang mengarahkan cara berpikir dalam penelitian dan melalui penelitian kali ini akan diketahui suatu kebenaran atau kebenaran yang perlu diperbaiki dari bagaimana pengaruh penggunaan selebriti endorser Dolben Idzi terhadap brand awareness ultramilk kemudian ada pendekatan penelitian Kate F. Punch pada tahun 1988 berpendapat bahwa pendekatan kuantitatif merupakan riset empiris yang membentuk datanya adalah sesuatu yang dapat dihitung hal penting dalam pendekatan kuantitatif adanya variable-variable sebagai objek penelitian yang dikemas berbentuk operasionalisasi masing-masing variable kemudian hasil dari penelitian serta sumber kemampuan dan generalisasi tentang penggunaan model penelitian sejenis adalah hal wajib yang perlu diketahui dan menggunakan pendekatan ini jadi intinya pendekatan penelitian kuantitatif merupakan riset empiris yang bentuk datanya adalah sesuatu yang dapat dihitung seperti itu kemudian masuk ke manfaat penelitian maaf ini adalah metode penelitian jadi metode penelitian kali ini adalah survei dalam bentuk angket dengan berisikan tujuh pernyataan maaf Frankl dan Wallen dalam jurnal Maidina tahun 2021 penelitian survei adalah penelitian yang mencari informasi dari suatu sampel di mana pertanyaannya akan dijawab melalui angket atau wawancara untuk mendeskripsikan berbagai aspek dalam suatu populasi selanjutnya ada populasi sampel dan teknik menarikan sampel yang pertama populasi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 sebanyak 82 orang mahasiswa menurut Sugiyono dalam jurnal inovasi penelitian pada tahun 2021 populasi merupakan penyamarataan yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu kemudian ada sampel dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 sebanyak 68 orang mahasiswa sampel sendiri merupakan salah satu bagian yang mewakili jumlah dan karakteristik dari populasi seperti itu kemudian teknik penarikan sampel teknik penarikan sampel adalah langkah untuk menguraikan dan memberi petunjuk tentang teknik apa yang paling tepat untuk berbagai macam jenis penelitian sehingga peneliti dapat dengan mudah memilih dan memutuskan teknik apa yang paling tepat untuk penelitiannya jadi secara umum teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua yaitu probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simple random sampling atau sampling acak sederhana menurut Sugiono dalam jurnal haraha pada tahun 2018 simple random sampling adalah metode yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi dengan acak sederhana sampai setiap populasinya memiliki peluang yang sama besar untuk digunakan sebagai sampel dan untuk mengukur jumlah sampel maka pengambilan sampel digunakan rumus lovin sebagai berikut selanjutnya ada ukuran sampel untuk dapat mengukur ukuran sampel dalam buku research methods for business tahun 2016 dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menetapkan ukuran sampel faktor-faktornya itu ada 6 yang pertama tujuan dari penelitian yang kedua tingkat kepercayaan yang diinginkan yang ketiga resiko dapat diterima dan prediksi ketelitian atau kepercayaan yang keempat besarnya variabilitas dari populasi yang kelima biaya dan waktu dan yang keenam adalah dalam beberapa kasus besarnya populasi kemudian ada hipotesis riset menurut Kozia dan Lubis tahun 2021 hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara seorang peneliti terhadap pertanyaan penelitian dan ada dua kemungkinan hasil dari hipotesis penelitian yaitu kemungkinan terbukti atau diterima atau tidak terbukti atau ditolak pada penelitian kali ini hipotesis penelitian yang ada adalah celebrity endorser ITZY tidak berpengaruh terhadap brand awareness susu ultramilk atau celebrity endorser ITZY berpengaruh terhadap brand awareness susu ultramilk selanjutnya ada hipotesis statistik untuk hipotesis statistik merupakan dugaan sementara dari sampel yang diteliti apakah sampel tersebut dapat mewakili keseluruhan populasi atau tidak dan pada penelitian ini hipotesis statistiknya adalah tidak terdapat pengaruh celebrity endorser ITZY sebagai terhadap brand awareness susu ultramilk dan terdapat pengaruh celebrity endorser ITZY terhadap brand awareness susu ultramilk kemudian masuk ke metode pengumpulan data metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang sebagai suatu metode biasanya berdiri sendiri terhadap metode analisis data dan data sendiri adalah hal yang diutamakan dalam data proses dan dianalisis dalam penelitian survei dan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah akan digunakan data yang dikumpulkan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode angket atau questionnaire metode angket atau questionnaire merupakan alat penelitian yang terdapat serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menyaring data serta informasi yang harus dijawab oleh respondent kemudian ada metode pengukuran data yaitu ada validitas dan reliability pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode angket atau questionnaire metode angket atau questionnaire merupakan alat penelitian informasi yang harus dijawab oleh respondent dan menurut Sugiyato dan Sitinjak validitas memiliki hubungan dengan suatu peubah dan pengukur apa yang seharusnya perlu diukur dalam penelitian validitas membuktikan derajat ketepatan dari alat ukur penelitian terhadap isi yang sebenarnya dapat diukur jadi dengan kata lain uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang digunakan untuk mengukur apa saja dan yang perlu diukur serta valid atau tidaknya suatu questionnaire seperti itu kemudian ada reliability menurut masri singa rimbun dalam jurnal sanaki pada tahun 2021 reliability merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya suatu alat ukur dapat disebut reliable ketika berhasil pengukurannya menunjukkan hasil relatable konsisten setelah berturut-turut atau dengan kata lain reliability dapat menunjukkan konsistasi dari suatu alat pengukur next next ada metode analisis ada metode analisis data univariat dimana pada penelitian ini analisis data univariat dapat dilakukan karena pengolahan data bersifat sederhana dan praktis analisis data univariat diketahui hanya menggunakan satu variable maka alat statistik univariat seperti uji tabel T atau ANOVA tidak memadai untuk menjelaskan hubungan antar variable kemudian ada analisis data bivariat pada penelitian ini analisis data bivariat dapat dilakukan karena pengolahan data menjelaskan tentang dua variable data bivariat diketahui memiliki alat-alat statistik seperti metode yakni kolerasi regresi sederhana yang mampu menjelaskan dua variable dan pada penelitian ini seperti yang tadi jelaskan dapat dilakukan karena terdapat tentang dua variable kemudian ada keterbatasan dan kelemahan penelitian keterbatasan dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini waktu untuk menyelesaikan penelitian sangat terbatas dan keterbatasan dari waktu tersebut mempengaruhi adanya keterbatasan dalam hal-hal lain untuk melakukan penelitian seperti jumlah sampel populasi dan lain-lainnya kemudian ada kelemahan kelemahan dalam penelitian ini adalah masih kurang kuatnya penjelasan yang ditulis oleh peneliti kurangnya sumber dan hal-hal lain juga membuat penelitian ini masih terasa lemah baik dari segi penulisan maupun hasil untuk itu diharapkan peneliti masih dapat menindaklanjuti penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan memperbaiki kekurangan yang ada kemudian masuk ke definisi operasional pada definisi operasional ini komunikasi di mana komunikasi pemasaran dapat dihasilkan sebagai alat pengambil keputusan kemudian ada celebrity endorser ada brand awareness dimensi maupun indikator dan dimensi celebrity endorser ini memiliki kriteria di mana ada daya tarik attractiveness attractiveness adalah salah satu kriteria meliputi fisik gaya hidup ataupun pemahaman dan kesadaran kemudian kemudian kepercayaan trustworthiness dimana kepercayaan adalah bagaimana kejujuran dari seorang celebrity endorser dapat dipercaya atau tidak untuk mempresentasikan produk yang diiklankan kemudian ada keahlian yaitu expertise keahlian merupakan alat ukur tentang pengalaman atau keterlampilan yang celebrity endorser miliki dan berhubungan dengan topik lain sedangkan indikator dari variable endorser celebrity endorser dijelaskan oleh melalui singkatan tiers yaitu trustworthiness dapat dipercaya expertise keahlian attractiveness daya tarik fisik respect kualitas dihargai kemudian similarity kesamaan masuk ke brand awareness menurut Keller dalam suatu penelitian terdapat dimensi pada brand awareness dalam sebagai berikut yaitu sebagai berikut yang pertama ada brand recall brand recognition brand part case dan brand consumption kemudian menurut Keller dalam jurnal terhadap beberapa indikator pada brand awareness yaitu seberapa jauh ingatan konsumen dapat mengingat ketika ditanya tentang merek apa saja yang diingat kemudian seberapa jauh konsumen dapat mengetahui kalau merek tersebut masuk ke dalam segment tersentuh kemudian seberapa jauh konsumen menjadikan sebuah merek sebagai opsi dalam pembelian suatu produk dan seberapa jauh konsumen masih tetap mengingat suatu merek ketika sedang menggunakan produk lain seperti itu kemudian disini terdapat tabel operasional terdapat tabel operasionalisasi konsep yaitu ada konsep komunikasi pemasaran dengan variable celebrity endorser serta kesadaran merek ada juga dimensi dari celebrity endorser yaitu daya tarik kepercayaan dan keahlian berikut indikatornya yaitu daya tarik fisik kesamaan dapat dipercaya keahlian dan kualitas dihargai kemudian dari variable kesadaran merek sendiri dimensinya ada recall reconnection per case consumption dan consumption dimana indikatornya adalah seberapa seberapa jauh ingatan konsumen dapat mengingat ketika ditanya tentang merek apa apa saja yang diingat nya kemudian seberapa jauh konsumen dapat mengetahui kalau merek tersebut masuk ke dalam segmentasi tertentu kemudian seberapa jauh konsumen menjadikan sebuah merek sebagai opsi dalam pembelian dan yang terakhir seberapa jauh konsumen masih tetap mengingat suatu merek ketika sedang menggunakan baik itu saja tadi yang dapat saya presentasikan semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dilanjutkan ke depannya dapat diperbaiki menjadi penelitian yang lebih bagus lagi lebih baik lagi dengan itu saya pamit undur diri mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kurang lebihnya mohon maaf bila itafib waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati I don't wanna be somebody just wanna be me be me I wanna be me don't stop your move ultra milk dapetin dan koleksi fotokart spesial dari ultra milk dan ipsi untuk setiap pembelian ultra milk di minimarket terdekat don't stop your move ultra milk dan ipsi hi indonesia apakah file 2 3 oven댄스 ittyjimnida ultra milk melulu nag信 ultra milk warns melulu u inchi melulu 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 sub indo by broth3rmax